Oke, sekarang kita akan coba bahas apa itu perencanaan strategik. Yang pertama bahwa dengan proses perencanaan yang baik, kita dapat menghindari kekeliruan-kekeliruan seminimal mungkin dan dapat mengenali potensi yang tersembunyi. Saya ambil contoh misalkan saja, saya ambil contoh misalkan saja, dengan proses perencanaan atau dengan perencanaan yang baik, maka ketika kita akan melangkah, baik itu di dalam dunia usaha, di dalam bisnis, di dalam kegiatan apapun, potensi terjadinya kekeliruan itu akan semakin kecil. Saya ambil contoh misalkan saja, Anda bermaksud berangkat ke Jakarta, misalkan saja, untuk menghadiri misalkan saja suatu kegiatan di Jakarta yang harus hadir tepat waktu jam 11 siang. Nah, kalau Anda tidak melakukan perencanaan, resiko tidak akan bisa datang tepat waktu jam 11 di Jakarta itu relatif tinggi sekali. Banyak hal yang harus direncanakan ketika Anda, agar dapat sampai di Jakarta jam 11 di antaranya. Anda sudah mulai menentukan bagaimana pemilihan kendaraannya. Apakah mau menggunakan kereta api, apakah mau menggunakan bis, apakah mau menggunakan pesawat, apa mau menggunakan travel, apakah mau menggunakan kendaraan pribadi. Itu baru perencanaan pemilihan kendaraan. Belum perencanaan pemilihan kapan akan berangkatnya. Nah, itu pentingnya proses perencanaan. Nah, proses perencanaan memungkinkan manajemen untuk memahami lebih jelas apa yang mereka inginkan untuk dicapai. Dalam hal ini, kalau tadi Anda berkeinginan untuk sampai Jakarta jam 11 siang, berarti Anda harus paham betul bahwa jam 11 ini adalah jam harus tepat berada di lokasi. Misal saja untuk rapat, untuk meeting, ataupun keperluan yang lain. Nah, di sini Anda dijelaskan bahwa Anda harus, Anda akan dapat memahami lebih jelas apa yang diinginkan untuk bisa dicapai. Dan bagaimana serta kapan mereka dapat melakukannya. Jadi, Anda sudah harus tahu bagaimana untuk bisa mencapai tersebut, target tersebut, yaitu target sampai di Jakarta jam 11, yaitu tadi pilihannya bagaimana menggunakan kendaraannya. Kemudian, kapan? Karena setiap pilihan dari pilihan bagaimana tadi, itu memerlukan waktu yang berbeda-beda. Saya ambil contoh misalkan saja. Kalau Anda menggunakan kereta api, Anda kan tentunya jamnya harus sesuai dengan jam keberangkatan kereta api. Misalkan paling pagi jam 5. Berarti, apakah kalau jam 5 pagi dari Bandung kemudian sampai jam 8 atau setengah 9 di Gambir, itu cukup waktu sampai jam 11 ke lokasi. Kalau memakai pesawat, berarti kan ada jam tertentu di pesawat, jam penerbangan tertentu, keberangkatan dari Bandung sampai ke Jakarta. Itu harus ada jam-jam tertentu. Kemudian, kalau Anda memakai bus, bisa lebih leluasa jamnya, tapi Anda memerlukan waktu untuk berangkat dari rumah ke terminal bus. Kalau misalkan Anda mau menggunakan travel, mungkin lebih banyak pilihan dan lebih banyak pilihan waktu. Atau Anda lebih leluasa lagi menggunakan kendaraan sendiri. Nah, berikutnya, perencanaan yang dipersiapkan dengan baik, itu menunjukkan bahwa kita mengetahui posisi dari produk-produk, manajemen, keuangan, dan yang paling penting adalah kompetisi kita, pesaing kita. Jadi, dengan mempersiapkan perencanaan dengan baik, maka kita akan menggali posisi kita, kalau kita bermaksud menjual produk, produk kita ini berada di posisi mana? Terhadap pesaing kita. Kemudian, dari sisi manajemen, kita dapat mempersiapkan struktur daripada manajemennya, langkah-langkah yang sedangkan oleh manajemennya. Kemudian, dari sisi anggaran, budget, keuangan, itu bagaimana? Dan yang paling penting adalah pesaing kita, posisinya seperti apa? Itu adalah kalau kita bermaksud, mengetahui pentingnya suatu perencanaan. Yang berikutnya, apa sih tujuan perencanaan? Tadi sudah dibahas secara sepintas. Tujuan perencanaan adalah membantu manajemen untuk memperjelas pencapaian tujuan. Fokus dalam pelaksanaan dan riset pengembangan program. Jadi, kita lebih fokus. Karena kalau kita akan melakukan dalam suatu perusahaan, kalau kita berencana melakukan suatu, atau kalau perusahaan ingin berjalan, bergulir, kalau kita tidak punya tujuan, kita akan sulit bergulirnya ke arah mana. Tetapi dengan tujuan yang jelas, maka kita arahkan pergerakan perusahaan ke arah tujuan yang sudah ditentukan. Dan kita bisa fokus di dalam pelaksanaannya. Jadi, untuk mencapai tujuan tersebut, itu fokus yang harus dilaksanakan harus apa saja. Stepnya bagaimana. Dan butuh melakukan riset, pengembangan daripada program, agar tujuan yang kita tentukan itu bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang berikutnya adalah menyediakan suatu kerangka logis dengan pertimbangan matang di mana suatu kegiatan dapat berkembang dan strategi persaingan dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, di sini tujuan daripada perencanaan adalah perencanaan strategik itu outputnya adalah dokumen. Dokumen. Dalam dokumen tersebut, itu akan berisi berbagai langkah dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan atau riset-riset yang sudah dilakukan. Ini loh langkah yang paling optimal untuk bisa mencapai tujuan yang kita tentukan. Tujuannya biasanya dalam bentuk visi dan misi. Nah, kemudian, dengan dokumen perencanaan yang baik, maka dokumen tersebut akan menawarkan suatu acuan bagi kinerja nyata yang dapat di dan terukur dan serta dapat ditinjau, dapat dievaluasi. Nah, dengan adanya perencanaan strategik, dengan ada perencanaan yang baik, maka kita punya acuan. Ya, punya acuan. Acuan dari kinerja yang akan dilakukan. Misalkan saja, untuk bisa mencapai ke titik A, kita harus melalui 5 langkah. Nah, kalau 5 langkah tersebut hanya tercapai 4 langkah, berarti kita punya acuan bahwa ada satu langkah yang tidak tercapai, yang tidak terpenuhi, untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian, dengan perencanaan yang baik, ketika ingin mencapai suatu tujuan, kita punya timeline, punya waktu yang ingin dicapai. Apakah itu waktu pencapaiannya, apakah itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, dari target waktu yang sudah ditentukan tersebut, akan kelihatan, jadi, dari target yang sudah ditentukan tersebut, akan kelihatan, apakah, waktu yang sudah ditentukan tersebut, akan bisa tercapai, atau tidak. Atau tidak. Dan itu dapat diukur. Dapat diukur untuk mengukur, tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Oke, berikutnya. Bagaimana perencanaan harus dilakukan? Suatu rencana, adalah pandangan yang relatif dari, berbagai harapan. Jadi kan, yang namanya juga merencanakan, kita berharap, dalam perencanaan tersebut, untuk mencapai tujuan A. Nah, untuk mencapai tujuan A tersebut, kita secara realistis, apakah bisa tercapai atau tidak. Bagaimana hambatannya, constraint-nya, apa yang harus disiapkan. Kemudian, kalau di dalam dunia usaha, bagaimana pesaing kita, untuk bisa mencapai tujuan A tersebut, dan seluruhnya. Jadi, kita harus melihat secara realistis. Ambil contoh, kalau kita contohkan, yang tadi, ke target, untuk bisa datang ke Jakarta, besok, jam 11, harus mengikuti suatu kegiatan di Jakarta. Tadi kan, Anda sudah menyiapkan, bahwa, bagaimana cara, cara untuk bisa mencapai ke Jakarta, Anda sudah tentukan jenis kendaraannya. Apakah mau tadi, pesawat, mau travel, mau kendaraan pribadi, mau kereta api, atau mau bus. secara realistis, Anda harus memperhitungkan. Kalau saya mau pakai, perjalanan darat, ya, kalau memakai kereta api, pasti on time. Jadi, bisa datang, dengan tepat waktu, karena, pada umumnya, kereta api, berangkatnya pas, juga nyampe-nya pas, pada umumnya. walaupun, secara realistis, bisa saja ada hambatan, yang tidak terduga sebelumnya. Tetapi, kalau kita ingin lebih cepat, ya, atau bahkan mungkin, justru jadi lebih terlambat, yaitu menggunakan, darat, apa, kendaraan, pribadi, atau menggunakan bus, atau menggunakan travel. Alternatif itu, memakai, kendaraan pribadi, memakai bus, atau travel. Kalau memakai bus, itu berarti, Anda harus dari rumah, ke terminal bus, terlebih dahulu. Kalau memakai travel, lebih leluasa, karena pilihan tempat berangkatnya, bisa lebih banyak. Atau lebih leluasa lagi, memakai kendaraan pribadi. Tetapi, secara realistis, Anda juga harus melakukan, penggalian informasi. Bagaimana, jalur, dari Bandung ke Jakarta, pada besok pagi. Anda bisa melihatnya, mungkin dengan memakai Google Map, bisa memakai, Waze, atau Waze, atau juga Anda bisa melihat cuaca, bagaimana, kemudian, kapan Anda berangkatnya. Karena, setiap keberangkatan, mempunyai, atau setiap jam keberangkatan, punya, harapan, dan realitas, perjalanan yang berbeda-beda. Kalau Anda mau, ke Jakarta, dari Bandung, jam 5 pagi, itu dapat diperkirakan, sampai masuk cawang, itu kan sekitar jam 7, atau setengah 8, itu betul-betul jam yang, sedang padat di Jakartanya. Sehingga, secara realitas, gitu ya, Anda harus menambah, spend waktu, ketika masuk di Jakartanya. Mungkin sejam, atau dua jam. Tapi, kalau Anda tidak mau terhambat, dengan kemacetan di Jakarta, Anda bisa lebih subuh, jam 2 misalkan. Sehingga, bisa sampai Jakarta, jam 6, sudah nyampe, dalam keadaan tidak macet. Nah, tetapi kan Anda berarti, secara realistis, harus menunggu di Jakarta, untuk sampai jam 11, acara kegiatannya. Alternatif lain, yaitu, alternatif lain, yaitu, Anda justru, berangkat dari Jakarta, jam 6, gitu ya, sehingga sampai masuk Jakarta, jam 8, yang mungkin, tingkat kemacetan, sudah berkurang, tapi, dengan resiko yang lebih tinggi. Kalau ada sesuatu di jalan, itu bisa berakibat, target pencapaian, jam 11 di Jakarta, tidak akan tercapai. Nah, itu adalah, hal-hal yang terkait, dengan perencanaan. Nah, rencana itu adalah, suatu dokumen, dan kunci yang paling penting, dan untuk pertumbuhan, suatu usaha, atau suatu bisnis, atau suatu perusahaan. Jadi, suatu perusahaan, yang mempunyai, perencanaan strategik, relatif, lebih terarah, lebih terjamin, untuk mencapai tujuannya, dibandingkan, suatu perusahaan, yang sama sekali, tidak punya, perencanaan strategik. Suatu rencana, yang menyeluruh, tidak akan menjamin sukses, akan tetapi, ketidaknya suatu rencana, hampir dipastikan, ke arah kegagalan. Ya, oke, berikutnya, ya, makna, dan arti penting, perencanaan strategik. Ini, definisi, perencanaan strategik. Jadi, perencanaan strategik, merupakan, proses, secara sistematis, yang berkelanjutan, dari pembuatan, keputusan, yang beresiko. Jadi, isi dokumen, perencanaan strategik itu adalah suatu proses. Input, proses, output. Itu adalah prosesnya seperti apa, untuk bisa mencapai output yang ditargetkan. Yang sistematis, yang sistematis, dan berkelanjutan, artinya, dinamis, bergulir, dari pembuatan keputusan yang beresiko. Tentunya, ada constraint, ada resikonya, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengatuan antisipatif, semakin research-nya semakin kaya, antisipasinya semakin baik. Mengorganisasikan secara sistematis, usaha-usaha, untuk melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya. Jadi, dapat diukur indikatornya, melalui umpan balik yang terorganisir, sehingga ada evaluasi, dan sistematis. Itu makna dan arti penting, perencanaan strategik. Model perencanaan strategik, secara umum, bukan perencanaan strategik sistem informasi, dan teknologi informasi, itu ada dua kemungkinan. Anda bisa berangkat dari visi, bisa juga berangkat dari misi. Sama saja, tergantung pemaknaannya. Bisa berangkat dari visi dulu, kemudian berikutnya, berangkat dari misinya. Jadi, visi yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan itu apa saja, atau visinya apa, bukan apa saja, apa, jadi visinya apa, yang nanti dituangkan dalam bentuk program-program, yang dituangkan dalam bentuk poin besar misi. Setelah itu, diturunkan menjadi value, nilai turunan daripada misi yang akan dilaksanakan, agar bisa mencapai visi yang sudah Anda tentukan. Nah, selanjutnya, untuk bisa mencapai visi, dengan melalui misi, serta value yang sudah Anda tentukan, dilakukan terlebih dahulu, internal analysis dan external analysis. Pada umumnya, di dalam perencanaan strategik, sistem informasi, dan teknologi informasi, ataupun perencanaan strategik secara umum, internal analysis dan external analysis, itu menggunakan SWOT analysis, menggunakan strength, weakness, opportunity, dan treat, ya, jadi, kekuatan dan kelemahannya apa, peluang dan ancamannya seperti apa. Nah, pemaknaannya bisa, internal analysis, itu untuk mengukur kekuatan, ya, dan kelemahan, strength dan weakness. Sedangkan external analysis, mengukurnya, dengan melihat peluang, serta ancaman, treat, dan opportunity. Nah, selain itu, ya, selain menggunakan SWOT analysis, banyak, apa, tools lain yang dapat digunakan, untuk memberikan gambaran, tentang posisi perusahaan, atau posisi usaha Anda, ya, atau organisasi Anda. Anda bisa menggunakan berbagai tools, mulai dari Anda tentukan dulu, critical, apa, value change-nya, rantai nilai, daripada usahanya, atau bisnisnya. Kemudian, dari rantai nilai tersebut, Anda gambarkan proses bisnisnya, seperti apa. Dari proses bisnis tersebut, dapat kelihatan, kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluangnya, ya, SWOT analysis. Kemudian, Anda bisa tentukan critical success factor-nya. Kemudian, di analisis juga, menggunakan, apakah menggunakan balance scorecard, apakah menggunakan 5X Factor, atau menggunakan Blue Ocean, ya, tergantung jenis organisasinya. Tergantung jenis organisasinya. Nah, berikutnya, setelah Anda tahu, posisi Anda itu berada di posisi mana, secara internal, maupun secara eksternal, Anda berikan asumsi. Ya, asumsi. Misalkan saja, kalau tadi Anda berencana ke Jakarta jam 11, dengan asumsinya kan, misalkan saja, tidak hujan, asumsinya tidak macet, asumsinya tidak terjadi kecelakaan di jalan tol, gitu kan, dan lain-lain. Itu adalah asumsi. Di dalam bisnis, asumsi tentunya, akan berbeda-beda, tergantung daripada, organisasinya. Untuk, organisasi government, tentunya, asumsinya, lebih banyak dari, kebijakan-kebijakan, yang ditentukan oleh, pemerintah. Kalau untuk usaha, asumsinya, bisa lebih, fleksibel, tetapi, akan berbeda-beda, setiap jenis usaha. Dari sana, kita dapat melakukan, strategic analysis. Dengan strategic analysis, kita dapat menentukan, choice, pilihan. Apa saja yang akan dilaksanakan, apa saja yang akan dilaksanakan, sesuai dengan, critical success factornya, sesuai dengan CSFnya. Jadi, faktor-faktor kritis, yang harus dipenuhi, yang harus dipenuhi, kalau suatu, organisasi mau berjalan. Nah, untuk menentukan, CSF ini, atau critical success factor ini, itu membutuhkan, dasar analisis, dari, biasanya, dari, rantai nilai, value change, gitu ya, kemudian, diturunkan, menjadi proses bisnis, ya, proses bisnis, bisa digambarkan, dalam bentuk, BPMN, ataupun flowchart, sehingga, kita tahu, masing-masing, proses bisnis, yang tadi, diturunkan, dari, dari, value change, dari rantai nilai, itu, critical success factornya, apa? kan, kalau Anda, mungkin Anda sudah tahu, bahwa value change, dari porter itu, kan, menggambarkan, area, mana yang primary activity, mana yang supporting activity, primary activity, dari porter itu, itu yang menggambarkan, untuk industri, mulai dari logistik, kemudian produksi, kemudian barang jadi, kemudian penjualan, sampai purna jual, ya, supportingnya, ada SDM, sumber daya manusia, ada teknologi, ada procurement, kemudian juga, ada hal-hal lain, yang men-support, primary activity, daripada usahanya, yang ujungnya, adalah margin, atau laba, ya, nah, kemudian, tentunya, planning, yaitu critical success factor, dan strategic analysis, serta choice pilihan, untuk menjalankan strategic tersebut, tujuannya adalah, untuk mencapai goal, yang Anda tentukan, nah, goal ini, akan menjadi, corporate objective strategic, ya, untuk corporate objective strategic, dalam bentuk dokumen, yang selanjutnya, perlu dievaluasi, ya, perlu dimonitor, dan dievaluasi, sebagai feedback, nah, kalau saya gambarkan, lebih lanjut, ya, kalau saya gambarkan, lebih lanjut, ya, kalau saya gambarkan, lebih lanjut, maka, ini, dapat digambarkan, sebagai berikut, ya, dapat digambarkan, sebagai berikut, sama saja, sebenarnya, ya, penjelasannya, mulai dari proloh dulu, proloh ini adalah, kita menganalisis dulu, siapa saja yang, pihak-pihak yang berkepentingan, terhadap, perencanaan strategic, mulai dari owner, ya, kemudian juga, pemegang saham, kemudian direksi, kemudian juga, pelaksana, yang mulai dari supervisor, sampai dengan semua para pekerja, kemudian, stakeholder lain, di luar, daripada perusahaan, mulai dari supplier, kemudian customer, kemudian juga, kebijakan pemerintah, dan lain-lain, dari sini, Anda rumuskan visi, ya, misi dan tujuannya, nah, kemudian, dari visi, misi dan tujuan tersebut, diturunkan menjadi, permusan, bidang hasil pokok, ya, istilah umum, yang disampaikan oleh, Prof. Abin, ini bagian daripada proloh, nah, untuk, pra-perencanaan, untuk dapat merencanakan dengan baik, kita harus tahu, posisi kita, dengan analisis posisi, yaitu, dengan menggunakan, SWOT analysis, mengukur, faktor internalnya, melalui, strength and weakness, kekuatan dan kelemahan, faktor eksternalnya, melalui peluang dan ancaman, treat dan opportunity, nah, selanjutnya, kita rumuskan sasarannya apa, untuk merumuskan sasaran target, yang ingin dicapai, critical success factornya, itu, harus berdasarkan asumsi, dan juga kebijakan yang berlaku, sehingga, turun menjadi strategi, dari strategi, turun lagi menjadi program, berupa rincian, dan rencana implementasinya, ketika implementasi berjalan, butuh, pengendalian dan evaluasi, nah, ini adalah bagian dari, atau turunan daripada, perencanaan strategik, yang tadi sudah dilakukan, nah, kalau kita lihat sendiri, ya, apa sih visi, visi itu adalah, pernyataan tentang, gambaran, keadaan sesuatu hal, dalam sesuatu waktu, ya, dalam suatu waktu mendatang, yang ingin dapat menjadi kenyataan, definisinya banyak, bermacam-macam, ini hanya, salah satu definisi tentang, pernyataan visi, jadi, gambaran tentang sesuatu hal, ya, pada waktu, yang akan datang, yang, yang, yang sebenarnya, realistis, ingin bisa dicapai, biasanya isinya bisa, aspirasi, atau harapan, karena tergantung organisasinya, bisa citra, ya, atau nilai, bisa semangat, atau motivasi, ya, untuk non-profit, kemudian bisa niat, atau tekat, bisa wawasan, bisa keyakinan, atau target yang ingin dicapai, itu visi, sedangkan, misi, ini pernyataan tentang tugas, mandat, fungsi, apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilakukan, untuk memujudkan visi, ya, nah, biasanya berisi usaha pokok, core business, kegiatan pendukung, dan penunjang, jadi, kalau misalnya, contohnya di perguruan tinggi, visinya, misalnya saja, ingin menjadi perguruan tinggi ternama di Asia, ya, misalnya saja, berbasis teknologi, misalkan, jadi visinya, ingin menjadi teknologi, perguruan tinggi ternama di level Asia, berbasis teknologi terbaru, misalkan saja, misinya, pada umumnya adalah, tridama perguruan, ya, tridama perguruan tinggi, yaitu, ya, pendidikan, kemudian, pengabdian masyarakat, dan penelitian, yang dijabarkan, base teknologi, itu kira-kira, yang dikatakan, misinya, untuk mensupport, visi yang tadi, sudah ditentukan, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.